...umum sebagaimana termuat dalam tuntutan pidananya. Menimam bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dibatangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai berikut. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa, tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Dua, terdakwa bersikap tidak sopan dengan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas dan berumakian yang diucapkan dalam ruang persidangan. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa dalam keadaan sakit namun bisa mengikuti persidangan sampai akhir. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, seorang istri dan anak-anak. Menimam bahwa oleh karena terdakwa disediakan pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Menimam bahwa tindak pidana korupsi di negara Republik Indonesia adalah merupakan kejahatan luar biasa. Sehingga pemberatasannya harus melalui pemberian sanksi pidana yang tegas orang lain tidak mengambil contoh perbuatan atau melakukan kejahatan yang sama atau serupa, yaitu korupsi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman atau pemidanaan yang dihitungkan atas diri terdakwa, sebagaimana yang disebutkan dalam alat putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat bagi terdakwa dan bagi masyarakat. Memperhatikan ketentuan pasal 12 huruf A kecil, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi, yuntuk Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi, yuntuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, yuntuk pasal 65 ayat 1 kita mempunyai pidana, dan pasal 12 B besar Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi, yuntuk Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi, Undang-Undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tidak pidana korupsi, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili, satu menyatakan terdakwa, lukas NMB tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gratifikasi sebagaimana dalam dakwaan ke-1 pertama dan dakwaan ke-2 penuntut umum kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa lukas NMB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp19.690.793.900 rupiah paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkuatan hukum tetap jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta bendanya mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun 4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa penjabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan 7. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 721 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain barang bukti nomor urut 722 sampai dengan nomor urut 723 dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi Ria Tuan Olaka barang bukti nomor urut 724 sampai dengan nomor urut 1024 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain membebani terdakwa atau membayar biaya perkara sejumlah 7.500 rupiah demikian diputuskan dalam Rapat Pengusaha Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh kami Rianto Adam Ponto S. Haim Hum sebagai Hakim Getua Deni Arsan Fatrika S. M. H. dan Hakim Ed H. Ali Muhtarum S. M. H. masing-masing sebagai Hakim Unggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua sebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andrei S. H. sebagai Panitera Pengganti Tindak Bidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh penuntut umum pada Komisi Pemperasan Korupsi dan Terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukum Terdakwa tersebut Demikian putusan Majelis Hakim berdasarkan musyawarah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!